Baiklah, mem akan melanjutkan memberi contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x tambah 1. Pertanyaannya, tentukanlah A titik stasioner B jenis dari titik stasioner tersebut. Perhatikan, pertama mem tuliskan dulu fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Kemudian kita cari di perensial pertama atau turunan pertamanya, x pangkat 3, 3x kuadrat min 6x kuadrat min 12x ditambah 9. Turunan dari 9x adalah 9, sedangkan kalau 1, kalau 1, 0 ya. Selanjutnya, syarat nilai stasioner atau titik stasioner turunan pertamanya 0. Kita tuliskan di sini, 3x kuadrat min 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, coba diperhatikan, 3x kuadrat min 12x ditambah 9. Ini kelipatan 3 ya, supaya mudah, lebih sederhana, akan kita sederhanakan sama-sama membagi 3. 3x kuadrat bagi 3, x kuadrat min 12 bagi 3, min 4x ditambah 9 bagi 3, 3 sama dengan 0. Selanjutnya, kita faktorkan. Nah, sudah pernah mem jelaskan gimana cara memfaktorkannya? Cari 2 buah bilangan, kalau kita kali 3, kalau kita jumlah min 4 ya. Di sini, tuliskan x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Cari titik-titik, dikali titik-titik, hasilnya adalah 3, titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya adalah min 4. Yang ini, min 4 ini 3 ya. Berapakah bilangan tersebut? Bilangannya adalah min 1 dengan min 3. Min 1 dan min 3 ya. Min 1 kali min 3, 3 min kali min plus. Min 1 tambah min 3 adalah min 4. Kita kembali ke sini, jadi min 1 dengan min 3. Selanjutnya, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, atau x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Kemudian, kita akan mencari nilai stasioner. Mencari nilai stasioner. x sama dengan 1, kita substitusikan ke fungsi yang awal, x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1 ya. Jadi, f1, 1 pangkat 3, dikurang 6 kali 1 kuadrat ditambah 9 kali 1, ditambah 1. Sama dengan 1 pangkat 3, 1, 1 pangkat 2, 1, kalikan 6 min 6, ditambah 9, ditambah 1, sama dengan 1 kurang 6, tambah 9, tambah 1. 1 kurang 6 adalah min 5, 9 tambah 1, 10. Sama dengan 5. Ini nilai stasioner ya, ini nilai stasionernya, ini nilai stasionernya, titik stasionernya adalah 1, 5, ya, dapat yang pertama. Berikutnya, kita akan mencari titik stasioner yang kedua, yang x sama dengan yang ini, 3. Ya, sama, substitusikan ke fx sama dengan x pangkat 3, saya tuliskan lagi, kurang x kuadrat ditambah 9x ditambah 1, ya. F3 adalah 3 pangkat 3, dikurang 6 kali 3 pangkat 2, ditambah 9 kali 3, ditambah 1, ya. Sama dengan, 3 pangkat 3, 27, 6, 3 pangkat 2, itu 9, ya, 9 kali 6 min, berapa? 9 kali 6, 54, 9 kali 3, 27, ditambah 1. Nah, sama dengan, berapa ini? 27 tambah 27, 27 tambah 27, 54, dikurang 54. Ya, ditambah 1, ya, ditambah 1, sama dengan 54, dikurang 54, 0, ditambah 1, adalah 1. Ini nilai stasionernya dapat, untuk yang F3, untuk F3 nilai stasionernya 1, untuk F1 nilai stasionernya 5, ya. Saya ulangi, untuk F1, untuk x sama dengan 1 nilai stasionernya 5, untuk x sama dengan nilai stasionernya 1. Titik stasionernya adalah 3,1, ya, dapet titik stasionernya. Kita menjawab soal A, tentukan titik stasionernya adalah 1,5 dan 3,1. Nilai stasionernya ini, untuk x sama dengan 1 nilai stasionernya 5, Untuk x sama dengan 3 nilai stasionernya adalah 1. Nah, nanti kita akan menjawab yang B, ya, jenis dan jenis dari titik stasioner tersebut. Terima kasih telah menonton!